Gyeongnam versus Ansan Greeners dalam laga lanjutan K-League 2022 sudah diketahui. Menurunkan bintang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualem, sejak awal laga Ansan Greeners keok dengan skor titik 1-2. Laga tersebut digelar di Stadion Changwon pada selasa 26 Juli 2022 sore waktu Indonesia Barat. Dua gol Gyeongnam dicetat oleh Thiago Orobo, minit 41 dan 45 plus 2. Sementara itu Ansan Greeners hanya bisa membalas satu gol lewat aksi John Kim Jong menit 86. Pada awal babak pertama, Gyeongnam mengambil inisiatif serangan. Namun tim itu masih sulit membongkar pertahanan Ansan Greeners. Ansan Greeners pun berusaha memberikan perlawanan dengan merepotkan pertahanan Gyeongnam. Sepakan pemain Ansan Greeners masih melebar di samping gawang Gyeongnam. Bek andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualem Bahar kembali menghiasi starting eleven Ansan Greeners. Namun, aksi Asnawi di laga ini sedikit mengalami penurunan. Asnawi digantikan pada babak kedua di menit ke-59. Asnawi mengalami cedera sehingga harus digantikan pemain Ansan Greeners lainnya. Perjuangan luar biasa Asnawi di laga ini terlihat sampai dirinya rela menahan sakit di atas lapangan. Demi mendapatkan sekuat inti Ansan Greeners. Bagi Asnawi Mangkualem, ini adalah kali kesembilan dia tampil sebagai starter untuk Ansan Greeners di Klilik 2 2022. Penampilan Asnawi Mangkualem harus berakhir di menit ke-60, usai digantikan dengan babak Donggui. Skor 2-1 berakhir untuk kekalahan Ansan Greeners. Ketalahan ini membuat Ansan terancam dari posisi ke-9 klasmen sementara Klilik 2. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan perjuangan Asnawi di laga ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!